Intro Hai guys, selamat bergabung di channel aku Bianca Kartika Buat kalian yang baru pertama kali ini ketemu sama aku Hai, salam kenal Jadi guys, di vlog hari ini aku kembali lagi dengan vlog Estetik Karena hari ini aku bakalan mau ngedekor meja belajar aku Jadi kan di vlog yang sebelumnya aku udah pernah bikin tuh vlog study desk makeover Atau aku tuh ngebikin baru ya, ngebikin ulang spot belajar aku Nah, terus waktu aku bikin vlog itu banyak yang komen Ternyata suka gitu sama vlog yang dekor-dekor meja, nata ulang Dan juga suka sama vlog howl atau vlog unboxing barang-barang lucu atau barang-barang estetik Korea Nah, aku tuh kemarin sempet order lumayan banyak Barang-barang dekor meja dan juga dekor rumah yang estetik gitu di Korea Di online shoppingnya Korea Dan sekarang barangnya udah pada dateng Dan aku keinget, ah aku pengen unboxing ini deh sekalian bikin howl Sekalian juga kita bakalan ngedekor meja belajar aku ini Atau meja kerja aku Soalnya ini tuh sekarang masih sepi nih Kalo kalian liat masih lumayan sepi Jadi belum semuanya selesai aku dekor Dan hari ini kita bakalan selesaiin barang-barang Yuk, sekarang langsung aja kita ambil paket aku Sampai jumpa Sampai jumpa Nah, jadi ini tuh stiker buat kita ngedekorasi kamar Atau di tembok Atau di jurnal kita Nah, aku tuh liat ini banyak dipake buat ngedekor Kayak misalnya naro-naro tulisan-tulisan di tembok Ini tuh katanya lebih nempel gitu dibanding sama seloti biasa Makanya aku beli ini buat nanti ngedekor kertas-kertas di tembok-tembok sekitar meja belajar aku Sampai jumpa di tembok-tembok Terima kasih Tadah, ini aku beli kalender Jadi ya kayak yang kalian lihat Tema rumah aku tuh sama meja Belajar sama meja kerja aku tuh Lebih yang natural Warna putih, mix sama kayu Makanya aku banyak Dekorasi-dekorasi yang berbau-bau Kayu gitu, nah ini untuk kalendernya Aku juga beli yang kayu gini Ini aku belum tau sih mau taro di meja Belajar atau di meja yang lain Pokoknya ini lucu Dan aku sukanya Kayak beli ini tuh bisa dipake selamanya Soalnya dia tanggalnya kita bisa atur sendiri Kayak gini loh, jadi gak bakalan Ganti kan kalo misalnya ada yang kalender 2022 atau kalender 2023 Itu kan kalo setahun selesai Kalendernya harus dibuangkan sayang Jadi aku beli yang kayak gini Selamat menikmati Selamat menikmati Nah kalo ini tuh pouch Buat organizer gitu Ini sebenernya yang netik beli Sedang-sedang aja Terus di dalamnya tuh juga ada kompartemen gini loh Buat naro kuas atau buat naro kabel gitu Jadi lebih rapi Ini aku beli yang warna beige Kuning sama warna biru Semoga mama aku suka Nah kalo ini tuh sama pouch juga Tapi ini agak beda bentuknya Kalo ini tuh pouchnya dia memanjang gini Dan kantong-kantongnya itu sekat-sekatnya lebih banyak Nah ini tuh aku mau pake buat naro kamera aku Soalnya kan aku kalo misalnya nge-vlog Lebih sering kan diluar kan Atau aku lagi travel gitu Jadi kameraku tuh Emang kamera cuma satu Tapi perlengkapannya tuh banyak guys Baterai cadangan Ada empat Terus ada memory cardnya Juga bawa banyak kan buat cadangan Terus ada micnya Ada kabel-kabelan Nah selama ini tuh Kantongnya kayak masih mencar-mencar gitu Jadi aku kalo misalnya lagi di jalan Kebayang ya Lagi di jalan Ribet Harus nge-vlog Dan barangnya tuh berceceran Akhirnya aku beli kayak gini Dan barangnya tuh Oh my god Terus ini barang yang Ini kayak kalo kehafatan liat Dia pasti ngamuk sih Ini kayak barang yang Berguna gak sih Jadi ini tuh kayak lampu Belajar gitu Tapi dia mini banget guys Liat deh Cuma segini Gak nyampe setangan aku Tapi dia bisa diatur-atur kayak gini Dan ini nyala beneran ya Nih kalo dipencet belakangnya Tuh dia nyala Taraaa Tapi lampunya lumayan terang loh Dibanding yang aku kira Kayak ya lumayan lah dia Kalo misalnya ditaro disini Lucu kan Tuh Gak nyampe setangan Gak nyampe setangan ini unik banget aku jarang liat kayak gini nah ini tuh aku kemarin lagi liat-liat online terus aku nemu ada jam ini lucu banget jamnya jam kayu gitu ini aku jarang banget liat aku tadinya sempet mau beli yang warna putih tau pasti kalian yang kayak antik bulet gitu cuman ya itu tadi kayak udah terlalu pasaran jadi terus aku nemu ini dan aku seneng banget karena unik-unik banget aku belum pernah liat jam yang kayu kayak gini jadi lucu ini juga jamnya bisa dijadiin jam waker gitu ih aku aku suka banget sama jam ini seneng banget aku nemuin jam ini ah ini bukan bareng buat aku dan kakak iparku ini aku beli sendal ada dua aku beli kembaran sama kakak iparku sama istrinya kakakku karena lucu banget aku pas ngeliat ini langsung pengen tingginya juga lumayan dan ternyata ini dipakenya enak banget ini maaf ya guys ini ada tanpa nyambung tapi lucu wow Terus ini tuh aku juga beli apa ini namanya Alas buat makan gitu Nah ini nih yang aku sebenernya lupa-lupa inget juga Kalo aku beli ini Nah disini aku beli ada beberapa Alas makan lucu yang Gini, linan-linan gini Ini yang aku paling suka nih yang motif Tadaaa Aku banget ya Nah ini dia nih aku kelebihan beli Jadi tuh aku lupa kalo aku sempet order ini Dan aku malah order lagi gitu di toko lain Iya aku lupa Jadi aku yaudahlah gapapa Buat stok Tapi jadi pasti ini tiga Kemarin aku beli satu ya Jadi ada empat Ini tuh aku beli buku-buku gitu Tapi dia Desainnya tuh beda gitu loh Gak pasaran Buku-buku Dekorasi Aku gak pasaran Next Terus aku juga ini beli hiasan buku Ini kan kayaknya udah pernah liat juga ya Ini tuh buku-buku Buku-bukuan Sebenernya bukan buku beneran Ini biasanya dipake buat dekor Nah tapi Kenapa aku beli lagi yang ini Karena menurutku ini desainnya tuh gak pasaran Ada desain-desain yang punya aku yang lama Itu menurutku desainnya terlalu pasaran Jadi aku gak suka Akhir aku beli lagi Ini yang desainnya lebih lucu gitu Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati